Intro Kita awali berita pertama dari Kabupaten Polewali Mandar Pemirsa aksi kejar-kejaran kembali mewarnai rahasia kejahatan jalanan Yang digelar anggota Satuan Reskrim Polres Polewali Mandar Dalam rahasia kali ini dua orang remaja yang tengah mabuk berat Usai mengkonsumsi komiks diamankan Selain itu petugas juga mengamankan dua waria yang kerap mengganggu pengguna jalan Rahasia kejahatan jalanan yang digelar petugas kepolisian ini berlangsung di tengah kota Polewali Tepatnya di Taman Bambu Runcing, Kelurahan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat Sejumlah remaja yang tengah asik berpesta obat-obatan jenis komiks dan lemfoks pun langsung kocar-kacir melarikan diri Hingga terlibat aksi kejar-kejaran dengan aparat kepolisian Sayangnya dari puluhan remaja yang diduga tengah mabuk obat-obatan jenis komiks Dan jenis obat penenang lainnya berhasil kabur Polisi hanya mengamankan dua remaja yang bersembunyi di puskesmas Selain mengamankan dua remaja mabuk akibat pengaruh obat-obatan Polisi juga mengamankan dua orang waria yang kerap mengganggu pengguna jalan Termasuk menyitap puluhan bungkus kromiks dan lemfoks yang telah dikonsumsi Rahasia yang sendiri digelar menyusul adanya laporan dari warga Yang resah dengan ula para remaja yang kerap mabuk obat-obatan dan lemfoks Tak hanya mengganggu ketentraman warga Para remaja tersebut juga kerap berbuat onar dengan memalak pengguna jalan Selain itu rahasia ini juga bertujuan untuk menciptakan keamanan Menjelang pelaksanaan Asian Games pada Agustus 2018 mendatang Seluruh pelaku yang terjaring langsung digelandang petugas kepolisian kepolres Polman Untuk dimintai keterangan Dari Polewali Mandar, Huser Sainal, Ainews melaporkan